selain menggunakan gambar untuk menyamakan penyebut juga bisa menggunakan perkalian menyilang atau menggunakan kelipatan untuk menjumlahkan pecahan kita bisa mengalikan dengan cara untuk mencari penyebut kita kalikan B x D untuk pembilang yang pertama kita kalikan A x D untuk pembilang yang kedua kita kalikan B x C sebagai contoh A x B ditambah C x D sama dengan dimana A memiliki nilai 1 B memiliki nilai 3 C memiliki nilai 1 dan D memiliki nilai 2 untuk mencari penyebut kita mempunyai rumus B x D yaitu B 3 dan D adalah 2 jadi penyebutnya adalah 3 x 2 sama dengan 6 untuk pembilang yang pertama kita punya rumus A x D dimana A adalah 1 dan D adalah 2 1 x 2 sama dengan 2 untuk pembilang yang kedua kita punya rumus B x C dimana B adalah 3 dan C adalah 1 maka 3 x 1 sama dengan 3 nah 1 x 3 ditambah 1 x 2 sama dengan kita tulis penyebutnya penyebutnya adalah 6 nah sekarang 6 dibagi 3 adalah 2 2 x 1 hasilnya 2 yang kedua 6 dibagi 2 hasilnya 3 dikali 1 hasilnya 3 nah sekarang kita jumlah 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan kita tulis penyebutnya adalah 6 latihan soal disini ada soal 2 x 4 ditambah 1 x 3 nah kita punya rumus untuk pembilang yang pertama A x D untuk pembilang yang kedua B x C dan untuk menyamakan penyebut adalah B x D kita masukkan angka-angka ke dalam rumus A kita ganti dengan angka 2 D kita ganti dengan angka 3 untuk pembilang yang pertama untuk pembilang yang kedua B kita ganti dengan angka 4 dan C kita ganti dengan angka 1 ini untuk pembilang yang kedua sekarang untuk mencari penyebut adalah B x D dimana B kita ganti dengan angka 4 dan D kita ganti dengan angka 3 nah sekarang 2 x 3 sama dengan 6 ditambah 4 x 1 sama dengan 4 untuk penyebutnya 4 x 3 sama dengan 12 nah sekarang kita jumlahkan 6 ditambah 4 adalah 10 dan kita tulis penyebutnya 12 ini bisa disederhanakan ya atas dibagi 2 menghasilkan 5 yang bawah dibagi 2 menghasilkan 6 maka hasil penjumlahan dari 2 x 4 ditambah 1 x 3 adalah 5 x 6 2 x 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 11 13 14 14 15 15 15 15 15